Fujiyanti Utami akhirnya menerima pernyataan cinta dari Torik Halilintar. Fuji dan Torik meresmikan hubungan mereka pada 29 Januari 2022. Menariknya, hari jadian mereka bertepatan dengan ulang tahun Torik yang ke-23. Lantas, bagaimanakah kebucinan Fuji dan Torik? Lalu benarkah Haji Faisal Murka dengan hubungan mereka? Simak cerita selengkapnya berikut ini. Fuji dan Torik terlihat semakin bucin di hari kedua jadian. Melalui Instagram Story seorang sahabat, pasangan muda ini terciduk saling bergandengan tangan ketika sama-sama duduk tertidur di pesawat. Pada 2 Februari 2022, Fuji dan Torik menghadiri acara gathering salah satu produk kecantikan. Keduanya tampil serasi dalam busana serba hitam dan duduk bersebelahan. Kemesraan mereka terlihat ketika Torik menunjukkan perhatiannya dengan memijat punggung Fuji. Fuji pun mulai belak-belakan dengan meminta mahar nikah kepada Torik. Hal ini bermula saat pasangan viral ini double date bersama Juragan 99 dan Shandy Purnamasari dengan menaiki mobil mewah. Fuji bercanda dengan mengatakan ingin mahar nikah berupa mobil mewah tersebut sambil menepuk pundak Torik. Di sisi lain, Haji Faisal membeberkan adanya perubahan pada Fuji setelah berpacaran dengan Torik Halilintar. Ayah empat anak ini mengungkapkan bahwa Fuji tak lagi bercerita mengenai kisah asmara pada dirinya dan sang ibu. Meskipun demikian, Faisal mendukung kisah cinta Fuji dan Torik. Pasalnya, Torik adalah sosok yang bertanggung jawab. Namun untuk menikah, Faisal menolak dengan tegas. Faisal merasa hubungan putri bungsunya dan adik Atta Halilintar itu masih terlalu dini untuk ke tahap pernikahan. Faisal ingin Fuji untuk fokus terhadap kuliah dan pekerjaan. Dua hal ini diyakini Faisal bisa menjadi bekal untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Faisal juga mengharapkan hal yang sama untuk Torik. Apalagi, Torik sedang meniti karirnya di industri hiburan tanah air.